Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Di satu sisi, proses penanganan ini memberikan rasa kepuasan dan kebanggaan kita bahwa di mana aparat-aparat terkait bisa buat saya sama dengan baik. Jadi, Lantamal menyerahkan sesuai kewenangannya, satwanya menyerahkan BKSDA, proses hukumnya kebala kagum. Namun di sisi lain, ini menunjukkan keprihatinan. Ternyata masyarakat kita banyak yang masih belum sadar. Satwa sebanyak ini dan dengan jenis-jenis seperti ini, dan dikirim dari wilayah dimur ke Kalimantan Barat, itu bukan sesuatu yang main-main dan bukan masyarakat. Ini kalau untuk spesiesnya kita belum selesai mengidentifikasi, tapi yang jelas ada jenis burung paru bengkok, kemudian ada reptil, kadal dan ular, lapi-lapi juga ada. Kemudian ada jenis kangguru, walabi ya, walabi Papua. Jumlahnya kita masih dihitung karena dari sekian banyak, tadi ya kemarin suri yang dikirim ke sini, beberapa mati. Jadi sekarang yang sedang kita selesaikan adalah jumlahnya, spesiesnya, dan kondisinya. Karena dari hasil identifikasi kita akan rekomendasikan, apakah dikembalikan ke habitannya, kalau masih memimpinkan, ataukah kita rekom ke LK. Ini berasal dari mana? Kalau lihat karakteristik satwanya, ini sebagian besar dari wilayah timur Indonesia. Mungkin ANTT, Ambon, Papua. Rencana di bawah ke mana? Kalau nanti memang dari rekomendasi dokter bahwa ini masih layak dilepaskan, kita harus mengirim kembali tempat asalnya, karena jenis ini tidak ada di Kalimantan Barat, tidak boleh dilepaskan ini. Jadi berasal dari timur, dibawa ke Pontianak untuk diperdagangkan? Kalau tujuan kargonya, tujuan pengangkutannya, kapalnya memang Kalimantan Barat, Pontianak. Hanya kita tidak tahu setelah di sini mau dikirim ke mana. Yang jelas kalau untuk penghobi seperti ini, pasti penghobi las kakak. Yang lebih terkenalnya jadi Walabi. Oh, Walabi. Walabi, Kak. Jadi Kangguru atau Walabi? Ini Walabi. Walabi ya? Kan Kangguru ya? Kangguru Tanah, nama ininya Walabi. Kan kerennya Walabi. Kan Kangguru ya? Terima kasih telah menonton!